Polisi mengungkap kasus penganiayaan seorang pria terhadap kekasihnya hingga jatuh pingsan. Penganiayaan didasari rasa cemburu pelaku terhadap korban. Tim gabung resmob Satreskrim Polres dan unit Polsek Cimahi mengepung salah satu rumah kontrakan yang diduga tempat persembunyian Rifan Egi Suparman, pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya. Polisi sempat mendobrak paksa pintu dan masuk lewat jendela rumah yang berlokasi di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Namun keberadaan polisi sudah tercium oleh pelaku yang ternyata sudah tidak ada di lokasi tersebut. Polisi kemudian bergerak ke sejumlah lokasi dan akhirnya menangkap pria berusia 29 tahun tersebut saat bersembunyi di kediaman orang tuanya di kawasan Cidadap, kota Bandung pada 24 Februari lalu. Rifan menjadi buronan polisi setelah aksinya menganiaya Risma Yanti yang tak lain adalah kekasihnya, terekam CCTV dan viral di media sosial pada 19 Februari lalu. Korban dipukul pelaku hingga jatuh pingsan di jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Setiaman, Kota Cimahi. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh rasa cemburu pelaku terhadap korban yang masih sering berhubungan dengan mantan suaminya. Jadi pelaku cemburu kepada mantan suaminya korban dan anaknya. Jadi pelaku masih sayang terhadap mereka itu. Kabarnya pelakunya temperamen juga dan atau gimana? Sering menganiaya ke istri? Bagaimana hasil pemeriksaan? Maksudnya bahwa korban kerap kali dilakukan penganiayaan oleh si pesangka. Atas perbuatannya, pria pengangguran ini dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Kota Cimahi, Jawa Barat.